Intro Apakah kalian pernah kepikiran untuk berkenalan, ngobrol, sekaligus mencari jodoh dengan orang Jepang? Atau yang ingin memperdalam bahasa Jepang maupun keinginan berkomunikasi lebih lanjut? Hingga menjadi teman bahkan hingga mendapat pasangan orang Jepang asli? Nah, kali ini kami akan membagikan 7 aplikasi populer yang sering digunakan oleh orang Jepang yang bisa kamu coba Untuk sekedar berkenalan, mengobrol, dan mencari jodoh orang Jepang Tanpa membuang waktu, langsung saja ke videonya Langmed Aplikasi ini dikhususkan untuk mengobrol dengan orang Jepang Di sini kita bisa saling sharing tentang bahasa namun juga bisa untuk sekedar berkenalan di aplikasi ini Kita harus mengumpulkan koin gratis sebanyak mungkin Ataupun bisa membayar biaya bulanan agar kita bisa memakai seluruh fiturnya Aplikasi ini sebenarnya adalah aplikasi belajar bahasa Di sini kita bisa memilih bahasa yang kita ingin pelajari Jika kita memilih ingin belajar bahasa Jepang Maka algoritmanya dari aplikasi ini akan menghubungkan kita dengan user orang Jepang Yang juga sedang belajar bahasa Indonesia Aplikasi ini juga cukup banyak dipakai oleh orang Jepang Yang ingin belajar bahasa Indonesia Ataupun belajar bahasa asing Dengan aplikasi ini kita bisa saling sharing tentang bahasa satu sama lain Sehingga di sini kita bisa belajar bersama Instagram Aplikasi Instagram mungkin di Indonesia sendiri juga sudah sangat populer Pengguna Instagram di Jepang sendiri telah mencapai 33 juta pengguna pada tahun 2019 Lalu dari berbagai kalangan usia Di sisi lain aplikasi ini gratis Dan tidak membutuhkan biaya bulanan Hanya saja kita perlu berhati-hati dengan orang Jepang yang memakai Instagram Biasanya sangat menjaga privasi mereka Bagi yang tidak benar-benar dikenal Mereka biasanya tidak akan mau membalas DM yang kita kirim Apalagi jika kita meminta untuk mengikuti balik Meski begitu Ada juga orang Jepang yang sangat terbuka dengan orang asing Tinder Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita user PM tersendiri di Indonesia sudah sangat banyak Namun user Tinder di Jepang pun cukup banyak digunakan dari berbagai kalangan Hanya saja aplikasi ini memerlukan aplikasi tambahan seperti VAC GPS Karena algoritma Tinder mendiri yang memakai GPS untuk menemukan orang-orang di sekitar kita di aplikasi ini Kita juga perlu membayar biaya bulanan jika kita ingin memakai seluruh fitur aplikasi ini secara leluasa Twitter Aplikasi ini sangat banyak dipakai oleh orang Jepang Apalagi aplikasi ini juga disediakan gratis dan tidak memerlukan biaya bulanan Seperti halnya Instagram Aplikasi ini tak harus pintar-pintar mencari orang Jepang yang sudah terbuka terhadap orang dan budaya asing Facebook Facebook merupakan salah satu jaringan media sosial yang paling populer digunakan di Jepang Facebook di Jepang pertama kali diperkenalkan di publik Jepang tersendiri pada tahun 2018 Pada tahun itu banyak orang Jepang yang sudah menggunakan media sosial lokal Dan yang terakhir adalah lain Lain merupakan aplikasi yang paling populer dan sangat sukses di Jepang Yang membedakan lain dengan media sosial lainnya Seperti Facebook maupun Twitter adalah Aplikasi ini berfungsi sangat baik bagi alat komunikasi yang fungsinya mirip dengan kakautol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!